Kita ke informasi lainnya, pemirsa Wali Kota Medan non-aktif Zulmi Eldin diganjar hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah subsidir 4 bulan penjara. Hukuman dijatuhkan setelah Eldin terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap sebesar 2,1 miliar rupiah dari sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Selain poni selama 6 tahun penjara, majelis hakim juga memberikan hukuman tambahan yaitu berupa pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah selesai menjalani hukuman penjara. Pada persidangan yang dilakukan secara virtual, kuasa hukum Zulmi Eldin, Junaidi Mantondang menyatakan tidak sepakat terhadap fakta persidangan yang dibacakan hakim. Itu fakta persidangan, itu total pepi pasta aja dari tuntutan. Kemudian ada yang fiktif loh, fakta persidangan itu. Apa itu? Satu. Kita gak tau dari mana, penghakim tadi mengatakan, Sam Sulfitri memberikan uang yen kepada terdakwa itu di ruang kerja kantor wali kota. Sam Sulfitri di persidangan ini mengatakan, itu dia diberikan di Jepang pagi sebelum kembali ke Indonesia dan jumlahnya udah sisa dari yang 200 itu. Itu kata dia. Dalam BAP-nya lain lagi keterangannya. Nah tapi itu diterima. Karena fakta-fakta itu hanya kopi pasta yang diarahkan, beda dengan fakta yang sebenarnya di persidangan ini, maka pertimbangan hukumnya pun jadi gelap.